Tuh bro bentuknya belang-belangnya tuh bagus kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bosku Hari ini bosku ada acara yaitu Berburu ular Ular berbisa atau ular pucuk Nah ini lokasi bosku Ada di desa Bantarsari kecamatan Celeduk, Kabupaten Cirebon Oke malam hari ini bro Adaan suasana di tempat perburan Seperti ini bro Sunyi senyap Dan banyak pepohonan Yang tumbuh di sekitar kita bro Nah ini lokasi bro Tepatnya di tepi sungai Saksikan aja bosku Video-video yang saya tanyakan Mudah-mudahan video ini bisa menghibur bosku Nah kita mau turun ke bawah sungai bro Yang gak ada airnya Ini bro sungainya tuh Sungainya kering gak ada airnya Nah itu bro Ada ular belang Itu ular belang bro yang rasunya itu sangat lumayan dah sehat Nah itu sedang ditangkap bro Ular itu sedang menangkap ular belang Ular itu ular yang bisanya cukup lumayan dah sehat bro Tepatnya di tepi sungai 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 ada yang ada itu ada yang ada di beberapa ada yang ada di beberapa ada yang ada di sana itu sedang di cari kepalanya bro mau dipegang biar aman ini namanya ular belang bro ular yang sangat berbahaya nah ini ular ini sangat ditakuti sama petani bro petani pengharap bisa nih nah itu ular belangnya tuh bro mau dikerik giginya mau dibuang taringnya tuh biar racunya keluar nah itu nah ini bro pemburu ular ini namanya abrosid dari desa Tuk semata Losari Kabupaten Cirebon bro nah itu mau dimasukkan bro hati-hati awas ke dalam kandek atau ke dalam waring nah itu kodirnya ketakutan bro karena kodir itu bukan bawang ular ya yang bawang ularnya itu Pak Abdul Rasid nah itu yang menangkap ularnya itu bawangnya yang punya ilmu kaib ini orang yang punya ilmu mustika ular yang punya mustika ularnya kita lanjut lagi bro tadi dapat ular belang nah kita coba mengikuti lagi barangkali dapat lagi oke bosku ayo kita ikuti saja bosku mengikuti Pak Rasid mudah-mudahan dapat lagi hasil buruan pada malam hari ini oke bosku kashiko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian terima kasih Hai bahwa ular seperti itu gimana perasaannya Pak Kodir takut karena bukan pelas saya ini aduh tangguh mengerihkan lah kalau bukan temen saya saya tak mau kerja macam ini lah Nah itu bosku Pak Kodir masih mending saya cari rasa ketakutan bosku itu bawa ular berlang itu ular berlangnya bosku yang bawa ular berlang Pak Kodir kalau bukan saudara saya saya nggak mau mau dikaji satu juta pun saya nggak mau macam ini takutnya betul-betul takutlah keringat pun sudah keluar terus bukan profesinya siap Pak Kodir apalagi yang dibawa itu ular yang sangat beracun ganas teman-teman itu untungnya Pak Kodir yang bawa kalau saya yang bawa udah saya tinggal bosku nah itu bosku ada pisang robo nah ini bro sedang ngasuh tadi muter-muter enggak dapat-dapat buruan capek aja ini lagi ngasuh dan makan perbakalan yang dibawa dari rumah nah itu perbakalannya bro karena ini belum musimnya itu kerang hijau bro nah itu Pak Kodir bro yang menemani saya yang lagi makan kerang hijau hasil bawaan dari rumah nah itu sang pemburu ularnya Abdul Rosit asli Desa Tuk Kecamatan Loksari Kabupaten Cirebon Kenapa Pak Rosit itu dapatnya tadi hanya satu ular berlang menurut Pak Rosit gimana Pak Rosit yang menurut saya sih lagi belum musimnya jadi belum musimnya atau belum saatnya ular pada keluar ya kalau musim ular keluar itu musim apa Pak Rosit pada kadangnya musim musim hujan bisa kalau ada ini kan musim ketiga jadi ada air marau marau agak susah jadi hobi ular itu habitannya di ada yang air ya Pak Rosit nah itu biasanya kalau musim hujan tetap mencari ular seperti ini Pak Rosit ya tetap mencari setiap hari Pak Rosit nah penghasilannya gimana Pak Rosit kalau mencari mencari ular berapa penghasilnya setiap kali penghasil sih kadang-kadang nggak tentu kadang-kadang ya 150 tentulah teman juga rezeki pernah dapat banyaknya berapa Pak Rosit ya 300-an lah 300 ya kadang-kadang cuma 300 itu kadang-kadang ya Pak Rosit kalau nasibnya lagi muncul ada rezeki nya dapat 300 kalau lagi seperti hari-hari biasa ya paling 100 150 atau 50 ya Pak Rosit yang penting bisa mau untuk menghidupi keluarga lah profesi parasit sendiri khusus mencari ular atau ada profesi lain parasit ya kalau profesi adalah yang lain berarti ini cuma untuk sampingan aja biasanya kalau nggak mencari ular itu itu kerja apa Pak Rosit bikin bata bikin bata merah itu buat bangunan rumah ya Pak Rosit Oke Bro tadi saya sudah bertanya sama Pak Rosit gimana awal mulanya mencari ular dan berapa hasilnya dan Pak Rosit sendiri sudah cerita kita sudahi dulu perjumpaan kita karena saat ini bosku sudah larut malam dan waktunya kita pulang untuk istirahat dan hari ini bosku kita memperoleh hasil buruan satu ular belang yang itu pertama kali kita turun ke sungai langsung dapat ular belang terus kita mencari-cari lagi sampai muter-muter enggak dapat lagi dan ini rencana kita memutuskan untuk pulang ke rumah untuk istirahat buat besok untuk beraktifitas karena Pak Rosit sendiri ada kerjaan lain enggak mencari ular aja bosku ada pekerjaan yang harus dikerjakan besoknya jadi ini rencana mau pulang ke rumah ya untuk istirahat saya harap bosku jangan lupa like subscribe dan klik lonceng tombolnya agar bosku dan teman-teman teman-teman semua dapat melihat dapat mengikuti video terbaru yang saya tayangkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh